Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan menggerebek rumah kontrakan pengedar sabu-sabu saat para pelaku sedang bertransaksi. Sementara kepolisian di Surabaya berhasil membongkar kasus peredaran sabu dengan modus dikonsumsi atau dihisap di tempat transaksi. Beginilah penggerebekan rumah kontrakan pengedar sabu-sabu di wilayah kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Kami Siang. Saat di geledah, pengedar sedang menggelar transaksi narkoba jenis sabu-sabu bersama penggunanya. Meski sempat berbelit-belit, tim Satres Koba Polres Lamongan berhasil menemukan barang bukti lebih dari 60 gram sabu-sabu di lokasi penggerebekan. Dari operasi ini, polisi berhasil menangkap 11 orang tersangka pengedar dan pengguna sabu-sabu plus ratusan putir pil karnopen dan double L. Kita telah mengungkap 9 kasus narkoba dengan mengamankan 11 tersangka. Barang bukti yang kita amankan adalah yang pertama 60,33 gram sabu-sabu. Sementara kepolisian di Surabaya menangkap dua pengedar sabu-sabu dengan modus hisap di tempat atau biasa dikenal dengan warung sabu. Dengan memanfaatkan lokasi tepi sungai Jalan Sidorame, dua pelaku sudah menjalani bisnis haram sekitar 6 bulan. Sindikat ini juga telah meraup omset sebesar 50 juta rupiah tiap harinya. Sindikat ini cukup terorganisir, di mana menggunakan kode komunikasi tertentu untuk para pelaku yang memasuki wilayah ini untuk mengamankan diri dari gerebekan polisi. Setelah dilakukan meledahan di dalam tas, amat bukti ini ditemukan sebanyak 198 koket bukti sabu. Beratnya kurang lebih 77,5 gram. Saat ini petugas masih mengembangkan pelaku pemasok sabu-sabu yang diduga berasal dari Madura. Tim Liputan